Hai assalamualaikum ketemu lagi dalam seri belajar blitz bersama saya Syahriel Ali kita lanjutkan cara cepat belajar blitz dengan topik lebih jauh tentang penawaran pada video lalu kita telah mempelajari beberapa aturan dasar tentang penawaran pada video kali ini kita membahas aturan lain yang belum dibahas pada video lalu ikutin terus ya kita review sebentar aturan tentang penawaran yang sudah dibahas pada video lalu pertama ada 35 tingkatan bit seperti terlihat pada gambar dari tawan paling rendah satu klub hingga yang tertinggi tujuh notram kita juga sudah tahu tentang tugas dan fungsi dari dealer serta pergilirannya kemudian kita bahas tentang komponen penawaran yang terdiri atas level dan jenis truf putaran penawaran searah jarum jam penawaran bisa meningkat satu satu atau bisa meloncat penawaran berakhir setelah tiga kali pas berurutan kecuali pada putaran pertama karena belum semua pemain dapat kesempatan untuk menawar kontrak akhir yang menawar truf pada kontrak akhir kontrak akhir menyatakan truf dan level yang mengindikasikan target trik declarer yaitu level ditambah 6 trik pemain yang menjadi declarer adalah pemain pertama yang menawar truf pada kontrak akhir dari pihak yang memenangkan kontrak agar gampang dimengerti kita akan memulai tutorial kali ini dengan memperkenalkan beberapa kosa kata baru terkait penawaran pertama opener yaitu pemain pertama yang membuka penawaran tawaran yang dibuat oleh opener dikenal sebagai opening bit atau tawaran pembuka pada gambar 1 pada gambar 1 openernya adalah utara opening bitnya 1 notram pada gambar 2 openernya adalah timur opening bitnya 1 spade tapi dealernya adalah utara utara memilih pas partner opener dikenal sebagai responder bit pertama responder disebut sebagai respon pada gambar 1 respon selatan sebagai responder adalah 3 notram yang menawar tidak hanya satu pihak bukan hanya utara selatan tapi bisa juga timur barat atau sebaliknya bukan hanya timur barat tapi bisa juga utara selatan seperti terlihat pada gambar 2 pihak lain yang menawar langsung setelah seseorang menawar dikenal sebagai tindakan over call jadi pada gambar 2 selatan melakukan over call 1 notram atas tawaran 1 spade timur dalam menawar kita tidak selalu menawarkan truf baru tapi bisa juga mendukung truf yang diusukan oleh partner kita dukungan bisa satu tingkat single race seperti terlihat pada gambar 3 bisa saja kan 2 tingkat 3 tingkat atau lebih tinggi lagi yang dikenal sebagai preemptive race nah ada kalanya tidak ada satu pun pemain yang berani membuka penawaran seperti terlihat pada gambar 4 keadaan seperti ini dikenal sebagai pass out atau round pass perhatikan gambar 5 red beat adalah tawaran ulang atau tawaran kedua dan seterusnya pada gambar tersebut openernya adalah utara dengan opening beatnya adalah satu club respondernya selatan dengan respondnya satu spade tawaran ulang dari opener atau red beat dari opponent adalah dua spade sementara red beat dari responder adalah dua notram dalam penawaran keempat suit dikelompokkan menjadi dua kategori besar yaitu major suit dan minor suit ada major ada minor major suit adalah spade dan hard sementara minor suitnya adalah diamond dan club salah satu tujuan penawaran adalah mencari suit trof terbaik sehingga sehingga dibuat istilah golden fit yaitu fit delapan kartu atau lebih mentara motion fit adalah fit yang kurang dari delapan kartu tentunya makin banyak truf anda berdua makin baik namun strategi dalam penawaran perlu juga diketahui perhatikan gambar 6 bagaimana utara selatan melakukan penawaran dalam rangka menemukan golden fit contoh seperti ini nanti akan dibahas dalam sistem penawaran perhatikan gambar ini dengan seksama ada 4 jenis kontrak dalam bridge yang kami tandai dengan warna berbeda kita mulai dari gambar paling bawah semua kontrak pada level 7 punya target mendapatkan 13 trick atau gak boleh kalah 1 trick pun kontrak ini dikenal dengan nama grand slam atau slam besar trufnya bebas apakah club diamond hard speed atau tidak ada truf not ram kemudian semua kontrak pada level 6 mempunyai target 12 trick atau boleh kalah 1 trick saja dikenal dengan nama slam atau small slam atau slam kecil kontrak dengan sebutan game susah untuk disimpulkan karena banyak karena banyak sekali kontrak kami tandai dengan warna ungu bagi yang pelaten akan mengetahui bahwa untuk not ram kontrak di level 3 sudah game sementara untuk major masih ingat major hard atau spade game berada di level 4 dan minor clubs dan diamonds di level 5 sementara kotak yang berwarna cyan atau biru muda adalah kontrak dengan sebutan part score perhatikan bahwa makin tinggi kontrak maka risiko gagal tentunya makin tinggi juga namun bonus poin yang didapat akan semakin tinggi jika anda sukses makanya perlu berhati-hati dalam menentukan kontrak akhir sehingga anda bisa merap poin secara maksimal untuk menambah variasi penilaian setiap setiap papan yang dimainkan diberikan dua kondisi yang berbeda yakni kondisi aman non vulnerable dan kondisi bahaya vulnerable jika kondisi aman skornya biasa sementara sementara kalau kondisi bahaya bonus memenuhi kontrak dan resiko jika kontrak gagal skornya akan lebih besar berikut adalah kondisi papan nomor 1 hingga nomor 4 nomor 1 dealer utara semua aman papan papan nomor 2 dealer timur utara selatan bahaya timur barat aman papan nomor 3 dealer selatan utara selatan aman timur barat bahaya papan nomor 4 dealer barat kondisi semua bahaya dealer dan kondisi ini gampang diketahui karena tergambar di setiap papan yang dimainkan coba perhatikan gambar di samping merah menyatakan kondisi bahaya selain itu kondisinya aman tembali ke gambar sebelumnya kolom paling kanan adalah informasi tentang poin bonus bonus paskor hanya 50 poin dan tidak tergantung dari kondisi papan bonus game 300 kalau aman dan 500 kalau bahaya bonus slam 500 aman 750 kalau bahaya bonus grand slam sama dengan bonus slam setiap slam juga mendapatkan bonus game sementara setiap grand slam mendapatkan bonus game dan bonus slam juga sehingga perhitungan untuk slam dan grand slam adalah sebagai berikut bonus slam bonus bonus slam 500 dan bonus game 300 kalau kondisi aman atau totalnya sama dengan 800 angka ini akan menjadi 750 ditambah 500 sama dengan 1250 kalau kondisinya bahaya sementara bonus grand slam adalah bonus grandnya 500 bonus slam 500 dan bonus game 300 sama dengan 1300 kalau kondisinya aman angka ini menjadi 750 ditambah 750 ditambah 500 total 2000 kalau kondisinya bahaya cara perhitungan skor yang lengkap akan dibahas pada video berikutnya kita akan bahas tentang tata cara perhitungan skor dalam bridge pada video yang lain so bunyikan lonceng untuk channel ini sehingga anda tahu lebih cepat jika ada video baru anda harus berpikir secara bisnis dalam bridge yaitu bagaimana mendapatkan skor maksimal dan kalau kehilangan skor yang minimal disinilah seninya ayo tonton terus dan jangan lupa like dan share kontak kami jika anda ingin dilatih secara private dan jangan lupa menonton video yang lainnya assalamualaikum